Kisah tentang pohon kesemak Nobita lama sekali sih Aku terlalu khawatir Semuanya pasti akan baik-baik saja Tidak, lama, ini terlalu lama Jangan-jangan benar, terjadi sesuatu Nobita Doraemon Aku sudah dapat Kenapa lama sekali? Aku sudah khawatir kamu kehabisan atau semacamnya Ayo, jangan tunda lagi Tanki kun, aku sudah tidak sabar Ayo langsung baca Komik lagi Anak itu benar-benar Kalau sudah begitu, pasti lupa PR-nya Mana boleh begitu Itu selalu terjadi Kali ini ayah harus beri peringatan yang tegas Ibu benar Baiklah Nobita Ayah, ada apa? Kamu bagaimana sih? PR-nya sudah dikerjakan belum? Kan tidak baik kalau setiap kali harus diingatkan begini Tapi komik ini seru loh Lihat Lagi-lagi komik Ini kan? Kangennya Ini adalah komik favorit ayah waktu kecil dulu Mana mungkin begitu? Itu kan edisi terbaru Justru baru terbit hari ini Tidak Ayah dulu sering baca ini Ayah tidak mungkin salah Itu tidak mungkin ya Menurutku ayah pasti salah ingat Tidak, tidak Oh, ayah ingat bagian yang ini Setelah ini Bolanya kan dilempar Lalu malah kena si tangki pun Kenapa ayah bisa tahu? Kan sudah ayah bilang Ayah pernah baca ini Hmm Dibaca sekarang pun masih tetap lucu Hahaha Ayah Ya Kenapa ayah jadi ikut-ikutan baca juga? Bukan Ini komik yang ayah juga punya waktu kecil Boleh baca komik tapi selesaikan PR-nya dulu Baik, Bu Selamat siang Ini buah arah yang tumbuh di halamanku Wah, pasti lezat Si suka Eh, Nobita Wah Itu buah arah ya Si suka, terima kasih Wah, sepertinya enak Terima kasih ya, si suka Aku pulang dulu Dadah Ibu, aku mau dong Tidak boleh Makannya nanti setelah PR-mu selesai Ya Tapi kan enak kalau masih segar Itu benar Ayolah, Bu Ayolah, Bu Setelah itu langsung kerjakan PR ya Baik Ini enak Enaknya ada pohon subur di halaman Seandainya kita punya Kalau zaman dulu di rumah ini ada pohon kesemek loh Oh iya Aku mau petik sedikit untuk si suka Eh, kalau mau pakai itu sebaiknya jangan Kamu mau ambil buah kesemeknya pakai mesin waktu kan Sayangnya mesin waktu itu sedang aku perbaiki Tapi aku mau makan kesemek Aku mau bagi kesi suka juga Gimana dong Iya, baiklah, baiklah Ruangan waktu Ruangan? Mula-mula pasang dulu di tembok kamar Waktunya mungkin 30 tahun yang lalu Jadi kita pergi ke masa lalu bersama kamar ini Coba kamu lihat keluar jendela Wah Jadi 30 tahun lalu seperti ini keadaannya Kesemeknya mana? Ada di sana Ah, itu dia Buahnya banyak Ayo ke sana Tunggu dulu Kalau kita sampai ketemu orang lain di rumah ini sekarang Mereka pasti bingung Ah, benar juga Pelan-pelan Pelan-pelan Siapa itu? Aku No, Nobi Nobi Sukeya Kenapa gak bilang kalau sudah pulang Makan aku Itu nenek waktu masih muda Jangan ke sana Tapi Kamu kan belum lahir di zaman ini Nanti bagaimana mau menjelaskannya Iya juga Sebentar lagi nenek pergi Kita ambil kesemeknya lalu pulang Ayo Sepertinya enak Ini sudah matang Enak Makannya nanti saja Petik dulu Iya, iya Aduh, sakit Jangan, jangan Ayah Sepertinya benar Kalian pencuri kesemek Aku bukan pencuri Lagipula aku kan mengambil buah di halaman rumah sendiri Memangnya ini rumah siapa? Hei, tunggu Mencuri Bukan Ini aku Nobita Aku tidak kenal siapa Nobita Pergi kemana mereka? Kalau sampai ketemu Biar mereka tahu rasa Ayah berjaga-jaga Kalau begini kesemeknya batal deh Ya sudah Kita pulang saja yuk Atau coba kita ajak bicara dulu Aku rasa ayah pasti bisa mengerti Apa benar begitu? Kalian datang lagi Ya tunggu Jangan menggunakan anak sendiri Jadi kamu benar-benar tidak mengenaliku Coba perhatikan wajah ini baik-baik Oh iya Memang mirip Iya Karena aku memang adalah anak ayah Syukurlah kalau ayah sudah mengerti Nah, aku minta kesemeknya ya Enak saja kalian Bukan tidak berhasil Hei kalian Bantu aku tak mau berengkau Apa? Aku tidak mengerti masalahnya Tapi serahkan saja pada kami Waduh, aku salah ya Sudahlah, kita pulang saja yuk Tapi Mesin waktunya kan di kamar kita Nanti kalau ketemu lagi bagaimana? Ini Pakai ini Kita masuk lewat jendela Iya Sekarang lewat belakang Nobisuke Sedang apa kamu di sini? Tadi ada dua anak aneh Mereka mengincar kesemek kita Makanya aku berjaga-jaga Alasan Ayah gak mau dengar Cepat belajar Baik Gawat Pencuri Mereka kabur lagi Loko Ayah pasti bingung Karena tiba-tiba kamarnya berubah Wah Komiknya jadi banyak Tangki kun Sekarang dia malah baca komik Bagaimana dong? Terpaksa kita tunggu sampai ayah keluar Hah? Padahal sudah mau gelap Tapi masih belum pergi juga Hmm Apa boleh buat? Masa malah Ya Akhirnya ayah pergi juga Sebaiknya kita langsung saja kembali ya Hmm? 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 Komik Tangki kun yang baru aku beli Dibawa pergi Hei, pencuri komik! Jangan lakukan itu! Itu komik baru! Kita kembali sekarang! Sudah tidak dapat kesemang, malah komikku yang diambil! Tidak adil, padahal kita kan belum baca sampai selesai! Lihat, lihat! Ini komik favorit ayah zaman dulu! Ayah baru saja temukan di gudang! Ya, baguslah! Kita bisa baca lagi! Oh, tapi kan sudah usah!